Proyek Jalan Bawah Tanah atau Underpass di Simpang Tugu Ngurah Rai akhirnya rampung dikerjakan. Meski ditargetkan selesai 20 Oktober, namun bisa rampung 31 Agustus lalu. Setelah selesai dikerjakan, Underpass diuji cobakan selama hampir 30 menit mulai pukul 12.10 waktu Indonesia bagian tengah, yang dibuka untuk umum. Menurut Kasih Pembangunan dan Pengujian Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Sekretaris Tim Pembangunan Underpass Rum Awliyati, Underpass Ngurah Rai ini diprediksi dapat mengurai 50 persen kemacetan yang kerap terjadi di Simpang menuju Bandara Internasional Ngurah Rai. Dari sisi markanya, dari sisi lalu lintasnya, yang menunjang dari pelaksanaan kegiatan ini, apakah sudah bisa dilaksanakan untuk bisa dibuka untuk umum atau bagaimana dalam rekomendasi ini. Pas jasur ini lamai, kira-kira berapa? Kami berusaha untuk secepatnya untuk melaksanakan ini, karena kalau memang dari semua aturan sudah masuk, sesuai dengan basic design dan kriteria design yang ada, itu otomatis kami tim akan duduk bersama untuk merekomendasikan dan membuat berita acara, bahwasannya momen ini jalan sudah lagi. Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai ini memiliki panjang 912 meter dan lebar jalan sekitar 7 meter. Underpass ini juga dibuka secara permanen setelah turun persetujuan dari pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Marga. Arig Pertama, Dirwana TV